F-16 Blok 72 merupakan jet tempur generasi teranyar dari F-16 produksi Lockheed Martin. Dalam laman resmi pabrikan pesawat asal Amerika Serikat tersebut dinyatakan F-16 Blok 72 didesain menggabungkan berbagai kapabilitas dan peningkatan struktural sehingga membuatnya lebih canggih. Kemampuan F-16 V super canggih, pesawat ini dapat terbang dan bertarung hingga 2070 bahkan lebih kata Lockheed Martin. F-16P diperkenalkan pertama kali di Singapura Air Suho pada 2012. Ada pun generasi terbaru yakni Blok 72 disebut Super Fieper. Pesawat tempur yang dikembangkan dari basis F-16IN ini telah digunakan dan dipesan sejumlah negara di dunia. F-16 Blok 72 Super Fieper membenamkan teknologi mutakhir dalam desain avionik dan sistem tempurnya. Salah satu yang menonjol yakni AESA APG 83 Northrop Grumman yang memungkinkan fleksibilitas dan penargetan semua cuaca lebih cepat dan presisi. Lockheed Martin menyebut APG 83 memberikan fillout dengan detail area target yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tampilan peta digital yang dapat disesuaikan dengan fitur perubahan dan pembesaran. APG 83 memberikan kemampuan radar tempur generasi kelima kepada F-16 dengan memanfaatkan kesamaan perangkat keras dan perangkat lunak dengan radar AESA F-22 dan F-35 Ujar Lockheed Martin. F-16 Blok 72 Super Fieper juga mendesain kokpitnya modern dengan display pedestal center terbaru yang memberikan citra taktis penting bagi pilot pada layar 6x8 resolusi tinggi. Layar ini memungkinkan pilot untuk menggunakan radar AESA. CPD dapat menampilkan peta situasi udara bergerak yang berwarna lebih besar dan lebih mudah untuk dikelola. CPD juga kompatibel dengan sistem pencitraan night vision. F-16 Blok 72 telah memperkuat daya gempur peperangan udara sejumlah negara. Pada Juni tahun 2018 Bahrain menyelesaikan pesanannya untuk ke-16 Blok 70 F-16 F baru. Pada tanggal 10 Juli tahun 2019 giliran Bulgaria memesan 8 F-16 F Blok 72 dengan harga 1,25 miliar dolar AS. TNI Angkatan Udara Berencana Pengadaan Jatempur Super Canggih itu akan dilakukan bertahap pada Rencana Strategis 2020-2024. Rencana penambahan alat utama sistem senjata itu diungkapkan Kepala Staff Aulaksamana TNI Yuyusutisna di pampalan udara Rusmin Nurjadin Pekanbaru Riau. Pesawat tempur itu akan melengkapi 33 F-16 yang saat ini dimiliki TNI AU. Pesawat tempur itu akan melengkapi 33 F-16. Pesawat tempur itu akan melengkapi 33 F-16. Pesawat tempur itu akan melengkapi 33 F-16. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton